Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi game yang menggunakan custom texture tapi saat dibuka itu enggak kebuka gitu di emulator 3DS Citra gitu jadi contohnya kayak gini, disini saya menggunakan preload gitu untuk custom texture-nya dan ya disini kalian juga bisa melihat seharusnya untuk gamenya langsung kebuka tapi disini malah muter kayak gitu doang gitu dan kalau kalian misalnya klik di Citra-nya nanti bakal not respond dan nanti bakal force close gitu dan disini juga memang ada tulisannya untuk not responding gitu nah jadi kalau kalian misalnya lihat disini untuk di test manager-nya gitu kalian disini akan melihat memori yang bakal terus naik gitu jadi kalian harus tungguin Citra-nya ini sampai beres gitu untuk menghitung memori yang akan dipakai gitu untuk Citra-nya biar nanti tuh teksturnya tuh biar preload gitu kan nah jadi kalian disini bisa melihat gitu untuk RAM-nya naik terus gitu dan kalau kalian misalnya mau tungguin ya kalian harus tungguin dan ya kalian jangan klik apapun gitu kalau kalian ngeklik misalnya ngeklik Citra-nya nanti bakal not respond dan ya nanti kalian harus ngulang dari awal gitu dan jujur sih kalau saya gitu ya kalau saya ini kurang suka gitu dengan preload walaupun kalau preload texture itu nanti saat kalian main itu gak ada drop sama sekali tapi jujur kalau menurut saya sih drop-nya ini gak parah gitu jadi gak pakai preload pun gak apa-apa gitu dan ya memang masalahnya itu ada pada preload-nya gitu jadi kalian tinggal uncheck aja untuk yang preload textures atau preload custom textures gitu ya jadi yang kayak gitu tinggal kalian uncheck aja dan ya gak apa-apa sih walaupun drop-nya kadang-kadang sih walaupun gak terlalu sering gitu ya mungkin ke area yang teksturnya tuh baru dibuka atau mungkin baru jalan gitu untuk teksturnya dan ini masih jalan juga ya kalian bisa melihat disini untuk 8GB saya udah coba ini sampai 11GB kepake RAM-nya gitu untuk jalanin satu game aja untuk Shin Megami Tensei 4 dan disini untuk custom texture-nya untuk Shin Megami Tensei 4 ya yang saya itu sekitar 2GB gitu mungkin kalau kalian custom texture-nya misalnya 8K gitu ya untuk setiap teksturnya gitu ya dan untuk size-nya sekitar mungkin 10GB ya mungkin kalian butuh RAM yang gede gitu misalnya 12GB atau mungkin kayaknya sih gak akan 12GB sih ya ya paling 32GB atau 64GB gitu dan baru kebuka gitu setelah beberapa saat gitu memang untuk texture-nya ini memang jadi lebih mulus gitu tapi kalau misalnya kalian mau main gitu misalnya kalian main terus kalian misalnya tiba-tiba restart ya kalian harus nunggu lagi dan ya memang untuk penggunaan RAM-nya gede banget 11GB gitu ya dan 94% dari memorinya yang kepake dari laptop saya gitu nah jadi disini kita akan stop aja gitu dan ya setelah kalian stop terus kalian jalanin lagi gamenya kalian harus nunggu lagi sampai RAM-nya kepake gitu ya disini RAM-nya nanti balik lagi ke normal ya kalian harus tungguin gitu ya sampai mungkin ya sampai RAM-nya kepake misalnya 30GB atau 64GB dan menurut saya sih mungkin aja sih bisa sampai 60GB kalau mungkin texture-nya mungkin 16K mungkin ada yang bikin mode texture 16K mungkin tajam banget gitu jadi memorinya harus tinggi gitu dan memang sih lebih mulus dan jujur sih kalau saya lebih baik gak pake yang preload aja walaupun kadang-kadang ngedrop gitu ya gak apa-apa gitu karena ya saya bukan main game yang kenceng gitu ya untuk pace-nya gitu bukan yang cepet untuk fase-nya saya pake yang lambat gitu karena untuk scene megamen X-nya itu adalah game turn-based kan jadi ya gak harus cepet-cepet amat sih gitu ya drop sedikitpun gak jadi masalah jadi disini kita akan uncheck aja untuk yang preload custom textures dan disini kita akan oke dan tinggal kalian jalanin aja game-nya nanti akan langsung kebuka gitu kalau kalian pake misalnya kalian bisa pake yang custom texture tadi untuk yang preload itu nanti lama gitu kebukanya jadi kalau kalian misalnya pengen cepet-cepet main gitu ya jadi ya gak saya saranin sih cuman kalau misalnya kalian masih tetep pengen silahkan gitu biar mulus untuk experience-nya dan ya memang butuh RAM yang gede gitu mungkin 32GB, 64GB mungkin atau mungkin 128GB kalau teksturnya mungkin 8K atau mungkin 16K atau 4K mungkin ini saya pake tekstur yang kalau gak saya cuma 1080 deh 1080 udah 12GB-an yang kepake gitu RAM-nya ya mungkin kalau yang 4K atau mungkin 8K atau 16K mungkin ya bakal gede banget ya untuk RAM-nya walaupun experience-nya kurang smooth gitu ya tapi ya gak apa-apalah gitu ya daripada butuh RAM gede gitu ya dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati Terima kasih.